Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua, langsung aja gua mau news update Ini spesifik ya, soal Jesse Lingard yang pagi ini waktu Belanda atau hari ini lah ya Ini cukup rame dibicarakan di beberapa media, salah satunya tentu saja ya Dari sumber terpercaya Fabrizio Romano dan juga ada beberapa sumber lain Kalau pembicaraan antara pihak Manchester United bahkan ini ya Dengan Newcastle dan juga pihak dari Jesse Lingard sendiri ini sedang intensif terjadi Karena memang ada dua hal ya Nomor satu adalah ternyata pihak dari Newcastle ini kalau dikabarkan dari Fabrizio Romano ini Sangat berminat untuk mendatangkan Jesse Lingard Sangat berminat, bahkan dikabarkan kalau seandainya Newcastle ini gagal untuk mengambil Jesse Lingard di bulan Januari ini Dengan status pinjaman mereka akan berusaha untuk mendatangkan Jesse Lingard di musim panas ini dengan free transfer Artinya Newcastle ini ngebet ya untuk Jesse Lingard dan Seperti kita ketahui sendiri juga Jesse Lingard ini kan sedang berjuang Untuk mendapatkan menit bermain di Manchester United yang sampai sejauh ini masih sangat-sangat minim Lalu di sisi lain ya Ya pembicaraan ini masih terus berlangsung bahkan sudah apa namanya Sampai dalam level pembicaraan negosiasi Antara pihak dari Manchester United dan juga perwakilan dari Jesse Lingard sendiri tentang Ya tawaran yang ditawarkan oleh Newcastle Bagaimana kedua pihak ini melihatnya Dan menurut gue ini cukup menarik Kenapa? Karena Paling tidak kan Jesse Lingard ini musim lalu sempat ke WESAM Dan di WESAM dia cukup apa ya Penampilannya sangat bagus Bukan cukup bagus, sangat bagus ya Dan sempat dikait-kaitkan juga musim ini Awal musim ini lebih tepatnya bahwa dia akan diambil oleh WESAM Tapi ternyata yang bersangkutan ingin kembali ke Manchester United dulu Ingin fight untuk tempatnya Dan awal-awal dia sempat punya menit waktu yang cukup bagus juga kan Sempat bikin gol menghadapi WESAM di London dan lain-lain Cuman makin lama makin kesini Baik itu di tangan oleh Gunnar Solskjaer maupun juga Ralf Rangnick Ternyata menit bermainnya tidak banyak ya Dan ini kembali lagi dikabarkan juga menjadi salah satu pemain yang ingin cabut Walaupun kabarnya juga beberapa minggu terakhirnya simpang siur Ada yang mengatakan Nggak Jesse Lingard ingin stay sampai benar-benar habis waktunya di Manchester United Dan ternyata sekarang tawaran dari Newcastle ini semakin gencar Ini dibuktikan lagi-lagi Apa namanya Kalau Jesse Lingard ini Ya ini ya didekatin oleh pihak Newcastle Bahkan mereka sudah menawarkan uang biaya peminjaman Untuk Jesse Lingard ini Bahkan kabarnya dia mereka juga sudah Apa ya Sanggup untuk membiayai gaji dan lain-lain Sekarang ini benar-benar bolanya dikembalikan lagi Oleh pihak Newcastle ke pihak Manchester United Dan juga pihak perwakilan dari Jesse Lingard Jesse Lingard sendiri ini sekarang sedang berada di Dubai Ya melakukan liburan garis miring latihan Karena disana cuacanya lebih hangat Lebih memungkinkan bagi para pemain ini untuk melakukan latihan Dan ini kan juga dilakukan oleh pemain-pemain Manchester United yang lain Seperti Maskus Rashford Dan ya moga ada beberapa pemain lain ya Jadi menurut gue ini cukup menarik Nah kalau gue lihat Ini ngobrol ringannya ya Sedikit lagi Dengan cabutnya Jesse Lingard Maka pastinya ada kekurangan disitu Kekurangan apa? Kekurangan kedalaman squad ya Jesse Lingard ini kan pemain yang Berposisi di gelandang serang Bisa dimainkan di nomor 10 Di belakang striker Ataupun juga di sayap Biasanya dipasang di sayap kiri Nah otomatis kalau Jesse Lingard ini cabut dari Manchester United Ya ada bolong disana Dan dengan Apa namanya Semakin ketatnya jadwal Manchester United Ini kan menjadi tantangan juga Karena oke Kalau keadaannya seperti ini Seperti hari ini Atau seperti pertandingan terakhir ya Kita punya banyak pilihan disana Ada Marcus Rashford Ada Jadon Sancho Walaupun absen Tapi kan bukan karena cedera absennya ya Lalu ada Mason Greenwood Ada Anthony Elanga Ya kan? Ada Anthony Elanga Jadi kita punya Masih ada Donny van de Beek juga kan Yang bisa dimainkan di nomor 10 Belum masih ada lagi Bruno Fernandes Jadi Ada banyak pilihan disana Betul Tapi itu dengan asumsi Keadaan seperti sekarang ini Kalau seandainya ada yang cedera dan lain-lain Nah Pastinya akan mengurangi jumlah Berapa orang tadi yang gue sebutkan Kurang lebih 6 ya kan Dan Ini juga pastinya akan menjadi tantangan Cuman Yang harus diperhitungkan oleh Rangnick Sebagai Salah satu Dari pembuat keputusan yang utama Karena Ya Gue pikir sih Rangnick berulang kali Bahkan di wawancara terakhir Mengatakan Dia tahu Bahwa sang pemain ingin cabut Tapi dia mengatakan Ya Kalau seandainya pemainnya tidak jadi cabut Dia seneng Ya tentu saja Hubungannya dengan Kedalaman squad ya Cuman Kalau gue ya Melihat ini Dengan Tidak Aktifnya Manchester United Untuk mendatangkan pemain Paling tidak Di bursa Musim dingin ini Bahkan kabarnya kan Konsentrasi itu lebih Untuk mendatangkan Gelandang Bukan gelandang serang Apalagi gelandang sayap Jadi Kalau gue secara pribadi sih Harapan gue ya Harapan gue dari kabar Yang barusan ini ada Yang cukup intens Ternyata Harapan gue sih ya Jangan mencabut dulu ya Karena Ya sudah Dia stay dulu aja Atau dia juga Apa Sudah jelas Dia pengen cabut ya kan Sudah jelas Dia pengen cabut Ya biarkanlah dia Di Manchester United Walaupun jarang Pastinya akan lebih jarang bermain Tapi buat gue Ini bagus untuk klub Karena Yaitu tadi Kedalaman squad terjaga Memang ada Ada pendapat Tapi kan kita bisa Memberikan pemain muda Spot Ya Dengan kompetisi Yang semakin ketat Karena kan ini kita Menuju akhir Tengah yang akhir ya kan Di piala FA Liga Walaupun performa kita Lagi bagus Apalagi di Liga Champions Gue menilai Faktor pengalaman Itu penting juga Dibandingkan dengan Faktor skill Teknis Dan lain-lain Itu penting Tapi pengalaman juga Bagaimana menghandle pressure Itu nomor satu Pressure dari Internal Dari team Ya kan Dan lain-lain Bagaimana Pemain ini menghandle itu semua Plus juga dari luar Dari fans Media Tentang Performa Individual pemain Di atas lapangan Di mana Lagi-lagi Gue ulangi Semakin Intensif nih Semakin ketat Jadi Kalau seandainya bisa memilih Gue sih lebih berharap Seperti Raffrani katakan ya Ya Kalau dia pengen stay Bagus sih Paling tidak sampai dengan Akhir musim Toh juga akhir musim Dia akan pergi secara Gratisan Untuk tim lain Newcastle Dan lain-lain Ya udah Nunggu saja sampai Musim panas Karena Musim panas Kita bisa lebih aktif lagi nih Untuk melakukan Mendatangkan pemain Artinya Baik itu pemain muda Yang kita datangkan Dari dalam Ini kan dipromosikan Berdasarkan evaluasi Satu musim ini Ataupun ya Membeli Dari luar Dua hal ini bisa lebih Lebih fleksibel Untuk di Lebih nyaman lah Kalau menurut gue ya Tapi kurang lebih demikian nih News update soal Jesse Lingard Kalau teman-teman ada Pendapat lain Soal Jesse Lingard Wah bagusnya Dicopot aja Dibiarin aja Dilepas Kita dapet income Atau seperti apa Bisa drop di kolom komen Itu saja Oh belum Ternyata masih ada Kabar lagi Yaitu soal Denny Zakaria Denny Zakaria Gelandang Borussia Munchengladbach ini Dikabarkan oleh Fabrizio Romano Diminati Dan bahkan Minatnya ini Semakin kencang Dari dua Klub raksasa Di Bundesliga Jerman FC Bayern Bayern München Dan juga Borussia Dortmund Ini Mendesak untuk Mendatangkan Atau berlomba Mendatangkan Pemain ini Denny Zakaria Pemain gelandang Yang sekarang memperkuat Borussia Munchengladbach Manchester United sendiri Dikabarkan Sudah pernah Mengadakan pembicaraan Dengan Sang agen Di Bulan Desember Tahun lalu Tapi Belum ada Proposal resmi Ke klub Karena kan yang Apa namanya Kalau mau Ngambil Di Apa namanya Di bulan Januari ini Hubungannya kan dengan Klub bukan dengan Agen Karena kan dia masih ada Masih ada kontrak Dengan klubnya Artinya ada biaya transfer Dan lain-lain Kalau mau ngambil Nanti di musim panas Ketika dia sudah selesai Kontraknya Nah baru Ngubungin agennya Soal tawaran gaji Dan lain-lain Bisa langsung ke sana Tapi ini kan Untuk bulan Januari Dan dikabarkan oleh Fabrizio Romano Tidak ada nih Pergerakan dari Manchester United Plus dikabarkan juga Liverpool Tidak akan Mendatangkan pemain ini Denny Zakaria Di bulan Januari ini Jadi menurut Fabrizio Romano Keadaan saat ini Sepertinya Denny Zakaria Tidak akan ke Premier League Baik itu ke Liverpool Maupun ke Manchester United Bahkan ada Tim seri A Juventus Juventus ini juga Ingin mendatangkan Sang pemain Denny Zakaria ini Dan Borussia Mönchengladbach Dikabarkan Meminta 7 juta 7 juta euro Untuk Harga Tebusan Dari Denny Zakaria Nah artinya Ini klub besar-besar Semua ya Yang mau Denny Zakaria Coba ada Bayern München Borussia Dortmund Dan juga Juventus Cuman Manchester United Ternyata Masih belum ada Perkembangan lain ini Dan menurut gue Ini cukup menarik Karena Ya sepertinya sih Dengan sisa Waktu Yang tidak banyak lagi Ini kurang lebih Berapa hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ya 7 hari Semingguan ya 7, 8 harian Belum ada kabar Apa ya Dari Manchester United Gerasa krusuknya ini Belum kelihatan Jadi menurut gue Kok peluangnya kecil Kita akan mendatangkan Pemain ya Tapi ya again Raf Ranik yang lebih tahu Sepertinya sih Kalau dari kabar Yang didapat dari media Atau gue baca Paling tidak dari 2 berita ini ya Antara Jesse Lingard Dan juga Denny Zakaria Sepertinya sih Konsentrasi Manchester United Sekarang ini Bukan mendatangkan Bukan mendatangkan Tapi melepas Anthony Martial Jesse Lingard Tapi melepas juga Tidak sembarang Melepas dengan diobral Atau apa ya Tetap dengan perhitungan Inilah kenapa Negosiasi Anthony Martial Apa namanya Kemarin sempat terjadi Tapi buntu Karena Manchester United Juga punya Harga disana kan Biaya pinjaman Gaji yang harus dibayar full Pun juga Jesse Lingard Walaupun kok Jesse Lingard Ini sepertinya Newcastle Sudah sangat-sangat Ngebet Ingin mendatangkan Sang pemain Sekarang menurut gue Siringan amatiran Sepertinya nanti Indian akan tergantung Jesse Lingard Dia mau stay Sampai terakhir Di Manchester United Atau Ya sudah Setuju Untuk ke Newcastle Mungkin dengan status Permanen bahkannya Di bulan Januari ini Karena tampaknya Newcastle ini Tidak keberatan Dengan syarat Uang Baik itu Pembayaran gaji Dari Jesse Lingard Yang harus ditanggung Newcastle Dan biaya Peminjaman Ataupun juga Biaya transfer Yang ditetapkan oleh Manchester United Ya namanya juga Klub kaya baru kan Duitnya lagi banyak Kurang lebih demikian ini Update ringan amatiran Ala gue aja Kalau ada komentar Saran Kritik Bisa langsung drop Di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Subscribe Dan juga sholat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh